Ketutup lagi, masih anget, boleh aku cobain? Sebentar, sebentar, jadi semuanya ya, satu lagi, satu lagi, wah, boleh aku cobain? Boleh, tapi izin dulu, aku cuma ngeluarin doang dari maka, kirain bunyanya bubar, halo mbak, saya Andre, Windarty, oke mbak, ini masakan, kuenya enak banget keliatan ini, dan ini kalau gak salah ini saya pernah tahu, ini isinya kacang hijau bukan sih? Macam-macam, ada apa aja selain kacang hijau? Ada red bean, kacang merah, ada pandan, ada green tea, kacang hijau, ada lotus Oh banyak ya? Ada lotus Oh, ini bahan-bahannya jadi dari apa aja nih mbak? Kalau untuk kulitnya itu dari, apa, dari kristal sugar dari gula, kemudian kita kasih minyak, campur minyak, terus dikasih air abu, dan kasih tepung Lo kasih tepung, ini nama kuenya apa sih nih? Nama-nama sebutan kuenya? Mooncake Mooncake? Kue bulan Kue bulan, betul, iya Apa namanya, rabbit? Rabbit can bag Rabbit can bag Jadi makannya paling enak kalau pas ada bulan burnama, ya Tapi ini agak beda ya, dari pada mooncake yang lain, itu apa itu? Ini kita bilang 3D, 3D mooncake, jadi base-nya sama dengan mooncake kayak gini, kalau ini kan ada cetakannya, kalau ini kita bikin langsung tidak dibentuk-bentuk dulu seperti ini Tapi kita pakai adonan seperti frosting untuk bikin kue, terus kita bentuk supaya kelihatan timbul gitu Wah, lucu Jadi kelihatan lebih cantik Kayaknya kalau nggak dicobain, abu, boleh dicobain ya Ini yang minyak, ini yang agak mediumnya Ini mediumnya Oh, enak banget, ini luar biasa banget ya Nih, coba aku coba ya Eh, bukan itu pak, itu plastiknya Sekarang saya pakein alih nunyum nih Oh my god Oh, there is juice cake, you know Rasa green tea-nya berasa teh banget Iya Ini coba, aku coba ini rasa apa mungkin ya Salah, salah, kelewatan Oh iya, itu red bean Enak banget Tokat ya? Red bean, tapi enak banget Jualnya satu paket, kotak ini satu satuan kayak gini? Macam-macam, jadi ada yang 4, 4 itu yang lebih besar, ukuran 125 Kalau yang, ada juga yang ukuran 100 gram, ada yang ukuran 50 gram, kayak gitu, tiga ukuran kita Kalau mau beli berarti online atau offline? Online Online Offline Offline berarti gak ada agang? Gak ada agang Namanya apa mbak? Rabbit can bake Jadi ngomong-ngomong mooncake, sebetulnya ini ada lagi mooncake yang mendapatkan rekod terbesar Mooncake raksasa Kira banget Iya, jadi ini sebuah kue bulan dengan berat 300 kilogram Dan berdiameter 1,4 meter siap untuk dibagikan pada acara Mooncake Cultural Festival Yang diadakan di Chengdu, di provinsi Sichuan, China Pembuatan kue bulan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi di festival tahun ini sebesar 5 sampai dengan 20% Bahkan perusahaan pangan Beijing Dao Xiangcun yang dikenal sebagai merek kue bulan ternama Berencana memproduksi lebih dari 2,25 juta kilogram kue bulan tahun ini Itu artinya naik 10% dari tahun ke tahun Ada arti-arti khusus gak sih kayak catakan-catakan di atas ini yang bergambarkan apa? Biasanya sih gambarnya bunga terata, kalau gak ya gambar kelinci Karena biasa kalau kita lihat moon yang full moon ada seperti model bentuk kelinci Kelinci untuk full moon itu ya Tapi kalau ngomongin soal kue ya Ini ada kue tart yang bikin kamu melongo saat diputar Waktu aku ngeliat juga pas kue tart itu diputar aku langsung Melongo gitu, pencesnya, pences gak? Enggak dong Kenapa sih, kenapa harus melongo memang? Liat aja dulu, liat aja dulu Ini bisa dibilang ini adalah media seni yang luar biasa dari kue tart Tuh, look atah Bagaikan bergerak-gerak Bagus banget Bagus banget Ini ada default artist sekaligus kreator visual yang bernama Alexander Dibos Dia membuat kue tart coklat seakan-akan hidup Dan membuat rangkaian ceritanya itu mirip animasi atau kartun Cuma memutar kue tart tersebut bisa menemukan keajaiban dari karya seni Alexander ini Kok bisa gitu ya? Tuh, lihat tuh Seolah-olah itu seakan-akan seumpama Keren banget Bagus banget Bagus banget di bawahnya Bagus banget di bawahnya Ihh, jangan siapa nih? Bersambung gampang kangenan ya Iya, seorang yang gampang kangenan Bentar, ini apa teh? Ini namanya teh Biru, biru, agak hijau ya Iya ya Mungkin biru yang udah agak lumutan Ya ini dikasih sepuhang, itu memang aslinya begitu Aslinya warna begitu Kalau hijau saya pernah lihat, kalau biru kayaknya enggak deh Enak ya loh itu, lagi hits Apa? Namanya teh? Biru, teh biru Buat tangkik Asoy, asoy Tapi memang aja katanya teh biru dari bunga telang Itu lagi trend di Inggris Jadi di Inggris itu kini sedang ramai Diperbincangkan minuman teh yang berwarna biru Ini terbuat dari bunga telang Bisa dijadikan minuman semacam teh Warnanya juga biru Seduhan air dari teh ini juga punya warna yang biru Cenderung keunguan Rasanya gimana? Itu cakep birunya ya? Rasanya sih kalau dari bunga telang ini tidak punya rasa Alias tawar ya Tawar Ini agak kijoan ya Gini tapi hasilnya bagus banget Itu kalau yang seks-seks tenggorokan gitu ya Yang lak-lakannya agak-agak enak gitu Itu bisa pakai minuman teh ini Jadi buat tenggorokan, panas di dalam Apalagi ada tambahan Sereh dan lemonnya itu semakin Nyoy ya Nyoy mengurangi gejelaflu Bisa juga menghangatkan badan Udah pernah nyobain es krim temulawak belum? Tika Temulawak tapi tau kan? Tau, tau Tau jadi ketemu sama pelawak-pelawak Bukan Temulawak tuh kayak tubuh-tubuhan gitu deh Gimana? 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 Itu dia capek loh Ini capek banget Saya tau Saya tau Kayak gimana sih Temulawak? Ini kalau gak salah sering ada nih Di acara-acara wahana-wahana yang serem-serem Dia suka ada nih Tong setan Kita naik motor dong Oke Ini ada tayangan es krim temulawak Seperti apa sih bentuk dan rasanya Kita lihat ini Ini lucu pasti nih Hmm Yummy Es krim mumi Es krim berbahan dasar temulawak dan madu Jajanan satu ini lagi-lagi membuktikan Kalau inovasi bisa menjadi peluang bisnis yang menggiurkan Devi Ardian Vitasari merupakan pemilik gerai es krim ini Masih Swiss Master 4 jurusan teknik industri ini pula Yang pertama kali tergerak menciptakan es krim temulawak Devi tertarik membuatnya Begitu mendengar temulawak bisa mengatasi anak yang sulit makan Cara pembuatannya sama dengan es krim kebanyakan Lengkap dengan campuran gula, susu sapi, maizena, telur, dan vanili Satu porsi es krim dijual seharga 3.000 rupiah Selain anak-anak, sasaran penjualan es krim ini juga para mahasiswa Salah satu caranya dengan mendirikan stand penjualan di kampus-kampus di Semarang, Jawa Tengah Sehat dong ya ekstrimnya ya Ada sahabat pagi yang mau nanya sama bubar kayaknya ya Tuh, sahabat pagi menanyakan, coba kita lihat tayangannya Saya si Bang Andre mau nanya nih, kalau tongsis bisa gak sih dipakai buat hewan Pertanyaannya gak asyik banget pasnya tanya kalau itu kebubar Tongsis bisa dipakai gak sama hewan Emang bubar hewan? Bukan gitu maksudnya bubar Tapi kan biasanya hewan juga pengen selfie kali Siapa tau memang ada tongsis yang buat tahu informasinya setelah berikutnya Tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hatiku tenang mencintai kamu Takkan pernah takut sebab kau terima segalaku Dan kuulau setelah adam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton